Intro Salah satu tujuan saya menjelajah lokasi baru tentu saja untuk menemukan hal-hal baru dalam petualangan saya. Salah satunya adalah yang mau saya lakukan kali ini. Ada satu tanaman liar yang biasa dimanfaatkan oleh warga Pulau Banyak untuk diolah jadi tepung. Saya jadi penasaran nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Lamun-lamun atau Jalawure merupakan tumbuhan non-kayu yang umbinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Tanaman ini memerlukan tanah berpasir untuk bisa tumbuh dan berkembang. Untuk mendapatkan umbi lamun-lamun harus tahu siklus hidupnya, sehingga bisa mendapat umbi yang benar-benar berisi dan bisa diolah menjadi tepung. Ini ya bu? Iya. Oh, ini yang namanya lamun-lamun. Tapi kalau dilihat mirip sama gadung, tapi kalau gadung itu akarnya kan lebih banyak, tapi kalau ini lebih sedikit dan lebih besar-besar. Meski tidak beracun seperti gadung, namun Jalawure atau lamun-lamun juga tidak bisa dikonsumsi langsung. Menurut masyarakat sini, lamun-lamun memiliki rasa yang pahit serta dapat membuat lidah dan tenggorokan gatal jika memakannya tanpa proses perendaman. Jadi dalam satu tumbuhan itu nggak cuma ada satu umbi aja, tapi ada beberapa. Paling banyak berapa, bu? Dua, tiga. Oh, gitu. Coba sebelah situ tuh, bu. Sebelah sananya nih. Meski wujudnya berada dalam tanah, tapi tidak butuh terlalu dalam untuk bisa mendapat umbi lamun-lamun. Nah, bu, udah kelihatan tuh buahnya, bu. Oh, iya besar loh, bu. Aduh, berat. Ah, iya loh. Besar kali, bu. Nih, lebih besar daripada yang tadi kita dapetin. Di daratan Pulau Panjang ini memang menjadi habitat subur lamun-lamun. Hal tersebut lebih dikarenakan Pulau Panjang memiliki elevasi tak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Wah, dapet nih, bu. Besar ya. Nah, kalau tanaman lamun-lamun yang ini nih, itu tuh belum ada umbinya, karena dia masih hijau daunnya, masih belum terlalu tua, makanya belum ada ini. Meski tumbuh liar, tapi kami ambil secukupnya saja, supaya di lain hari umbinya masih bisa dimanfaatkan lagi. Lamun-lamun biasanya sama warga Pulau banyak diolah jadi tepung. Setelah jadi tepung, diolah lagi jadi kue sapi. Prosesnya panjang ya, bu? Iya, panjang. Untuk bisa mendapat tepung lamun-lamun siap olah, memang butuh waktu lama. Setidaknya perlu lebih dari tiga hari untuk bisa mendapat tepung jadinya. Selain bentuknya yang mirip sama gadung, ternyata prosesnya pun mirip. Tapi kalau gadung itu cuma dipotong-potong, terus direndamnya di air yang mengalir. Tapi kalau lamun-lamun harus diparut dulu, terus direndam ya, bu. Kue sapi sendiri merupakan kudapan khas Pulau Banyak yang khusus dibuat dari tepung lamun-lamun. Karena sebelum ada tepung beras, dulunya di Pulau Banyak hanya ada tepung lamun-lamun ini saja. Untuk membuat adonan kue sapi hampir sama seperti membuat adonan kue pada umumnya. Uniknya, di adonan ini juga ditambahin bawang goreng dan santan sebagai penambah rasa gurih. Setelah bahan-bahannya dicampurin, harus diremas-remas supaya hasilnya enak ya, bu. Harus rata ya semuanya ya, biar nggak terlalu asin atau terlalu manis. Supaya kue sapiknya jadi, caranya pun juga sedikit berbeda. Nah ini acuannya harus dikasih minyak dulu supaya nggak lengket ya, bu. Iya, dan yang paling penting acuannya itu harus panas. Jadi selama proses pemanggangan ini, harus dibolak-balik supaya matangnya rata. Terus, biar nggak goseng juga ya. Oh, nggak boleh dibuka-buka ya, bu. Ternyata nggak boleh dibuka-buka. Karena hancur. Aduh, hancur lah itu, bu. Sebenarnya tidak butuh waktu lama sampai kue sapik jadi. Cuma saya orangnya penasaran. Jadi tidak sabaran buat lihat hasil jadinya. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan masak, jadi juga kue sapik yang sesuai harapan. Udah jadi ya, bu. Bu, saya mau ngicipin dong, bu. Boleh. Iya, penasaran nih sama rasanya. Coba ya, bu. Hmm, enak. Lama banak. Lama banak. Rasanya tuh kayak kue semprong, tapi kalau kue sapi ini rasanya lebih gurih, karena mungkin tadi ada bawang gorengnya, terus ada santannya juga ya. Meski bahannya berasal dari tanaman liar, tapi tepung lamun-lamun ternyata memiliki sejumlah nilai gizi yang bermanfaat. Kandungan zat besinya tentu saja bisa untuk mengganti sel-sel derah merah yang sudah mulai rusak. Sedangkan karbohidratnya bermanfaat sebagai sumber energi bagi saya untuk melanjutkan petualangan. Hmm, gurih. Iya, kriunya tuh pas banget. Meskipun kuenya ini sederhana, tapi jangan salah. Kue sapi ini spesial banget, karena adanya itu cuma saat menjelang hari raya. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Besok, di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Tidak perlu ditanam, tinggal ambil aja nah. Yang diambil yang besar-besar seperti ini, karena yang besar rasanya lebih enak. Ini adalah ikan tapa pertama yang saya pegang. Nah, beratnya mencapai ada ini lima kilo lah. Lalu lihat giginya. Ini antara saya dekat-dekat, tapi ibu-ibunya seru. Tuh, bu Koi ketawa-ketawa. Menyenangkan carinya muda. terima kasih. Terima kasih.